Butuh tempat cari musik-musik yang aman buat video kalian? Ini dia listnya. Selamat datang kembali di Kelar Kelas sama aku, Ojos. Hari ini aku mau kasih kalian rekomendasi website di mana kalian bisa nemuin musik yang aman dipake buat nambah nyawa video kalian. Proses nyari musik kan susah banget ya. Nyarinya tuh berjam-jam, belum lagi ngesortir. Pas udah dapet, eh gak bisa di-download. Atau bahkan kena pelanggaran copyright. Nah, santai aja. Abis ini kalian gak akan lagi nih ngalamin HD momen yang kayak gitu lagi. Tapi sebelum lebih lanjut, kamu perlu nonton video sebelumnya dulu sih biar paham apa itu copyright. Khususnya soal Creative Commons License. Hmm, apa itu Creative Commons License? Eits, kalian like, share, sama subscribe boleh ya? Oke, here we go. Rekomendasi website musik gratis nomor 1. YouTube Audio Library. Fitur yang semua orang tau. Ini tuh fitur yang bisa kamu temuin di YouTube Studio. Buat cari musiknya, kamu bisa filter dari kategori genre, instrumen, mood, durasi, dan jenis lisensinya. Cara aksesnya gimana tuh? Pertama, klik dulu profile YouTube kita. Dan klik menu YouTube Studio disitu. Terus di bagian kiri bawah, kamu bakal nemuin tab koleksi audio. Kalau YouTube kamu pake bahasa Indonesia. Atau audio library, kalau YouTube kamu pake bahasa Inggris. Nah, biar gampang nyarinya, kita juga bisa nih nambahin filter-filter kayak gini nih. Bisa filter dari judul lagu, game remote, nama artis, durasi, dan kita mau kasih atribusi atau nggak. Oh iya, disini nggak cuma nyediain musik latar doang, tapi ada juga sound effect. Dan bisa juga loh nambahin star buat musik yang sering kita pake. Biar lebih gampang nemuinnya nanti. Kalau download, tinggal arahin aja krusor ke arah tanggal ditambahkan. Nanti textnya bakal berubah jadi download. Nah, tinggal diklik deh. Semua koleksi disini bisa kamu pake buat komersial juga. Tapi, perlu diperhatiin lisensinya ya. Soalnya ada koleksi yang pake CC license. Dan ngeharusin kita buat ngasih kredit. Nah, kalau kreditnya berupa apa? Biasanya dengan cantumin link dan nama penciptanya ke video kamu atau kolom deskripsi kamu. Cara lihat ketentuannya, bisa klik bagian jenis lisensi, terus arahin ke logo CC-nya. Text atribusinya bisa langsung kamu copy lewat icon copy. Rekomendasi nomor 2, Bandsound.com Bandsound ini website yang punya banyak banget koleksi musik dengan berbagai genre. Yang memang ditujuin buat video YouTube atau produk multimedia lainnya. Kayak televisi atau iklan. Jadi nggak boleh diremix atau diadaptasi lagi. Koleksi disini dikompose sama Benjamin T. South, pemilik website ini. Bandsound punya sistem pencarian yang cukup gampang dan interface-nya yang cukup menarik dilihat. Karena pilihan musiknya ditampilin dalam bentuk tiles gitu. Jadi kotak-kotak gitu. Terus, kalau mau pake, kita harus kasih kredit ke Bandsound.com sebagai penyedia musiknya. Cara aksesnya, kita tinggal buka Bandsound.com. Disitu bakal nemu tab Royalty Free Music. Kamu bisa cari musik yang kamu butuh dengan search keyword. Atau liat berdasarkan kategori juga bisa. Terus bisa juga filter koleksi dari yang paling populer, paling baru, dan yang paling pendek atau panjang durasinya. Bandsound ini ada jenis-jenis lisensinya. Ada Free License with Attribution dan Bandsound Pro License. Free License with Attribution artinya kamu bisa pake musik ini buat video kamu. Asalkan kamu kasih atribusi ke Bandsound.com. Musik-musik free with Attribution, cirinya yang ada tombol download warna hitamnya. Kalau Pro License, kamu nggak perlu ngasih atribusi ke Bandsound.com. Dan kamu juga bisa dapet file yang kualitasnya lebih tinggi. Tapi Pro License ini berbayar. Kalau mau beli per track-nya, harganya mulai dari 34 euro per track. Tapi kalau mau berlangganan, bisa bayar 134 euro per tahun buat pake lebih banyak track. Wah, lumayan juga ya bayarnya. Kalau Bandsound koleksi musiknya lebih ke tipe-tipe musik multimedia dan YouTube, ada nih website yang koleksinya lebih unik. Namanya musopen.org. Musopen ini website yang tujuannya emang pengen nyediain musik secara gratis, tapi tetap legal. Bedanya sama Bandsound, musopen ini koleksinya lebih banyak musik-musik orkestra. Untuk akses, kamu bisa buka musopen.org. Di halaman awalnya, kita bisa langsung ketik keyword yang kita pengen cari. Atau bisa juga kita cari katalog musik yang musopen punya. Katalog musopen ini, interface-nya 11-12 lah sama interface YouTube Audio Library yang mudah dibaca. Jadi, dalam satu row kelihatan, apa judulnya, mood-nya, instrument-nya, durasi, rating, dan label sisi license-nya. Biar lebih jampang nyari, kamu bisa manfaatin filter yang disediain musopen. Banyak banget loh ini. Bisa ngerik nama komposernya siapa, filter instrumen-nya, parah. Ini lengkap banget. Kayaknya kentongan zaman purba juga ada di sini. Periode musik barok, klasik, medieval, renaissance, ada semua di sini. Masih ada juga nih filter lainnya. Bisa filter durasi, mood, rating, quality, terus filter license. Nah ini nih, ada sisi license. Cek video kemarin ya, biar kalian paham konteksnya. Musopen juga punya beberapa koleksi public domain. Ciri-cirinya ada logo CCPD-nya. Public domain tuh apa? Kalian bisa cek juga video kemarin, di situ ada. Intinya, kalau musik public domain itu, kalian bisa pakai bebas tanpa nyantumin nama penciptanya di video kalian. Gimana? Dari tiga udah ngebantu banget? Atau kalian malah udah tahu? Atau malah butuh rekomendasi yang lebih ajib nih? Komen ya di bawah. Rekomendasi nomor empat, audionautics.com. Website free music ini punya Jason Shaw. Dia adalah composer yang ngerasa prihatin sama kesulitan orang-orang soal nyari musik berlisensi yang gampang diakses. Audionautics ini isinya musik-musik yang dia bikin dan ada beberapa kolaborator lainnya. Nah, kalau mau download, pertama kalian bisa buka audionautics.com. Di halaman pertama, bakal ngampilin beberapa filter berdasarkan kategori gitu. Ada kategori mood, genre, tempo, dan kamu juga bisa masukin keyword kamu sendiri. Habis itu, klik find music. Nanti, audionautics bakal ngasih kamu beberapa list musik yang sesuai sama filtermu. Kalau kamu pengen cepet, di sebelah kiri udah ada tab yang ngelompokin lagu-lagunya berdasarkan genre. Jadi, kamu tinggal pilih sesuai kebutuhan kamu. Apakah kamu cukup liat lagu berdasarkan gentry aja? Atau butuh filter lain juga? Musik-musik Jason Shaw ini ada di bawah naungan sisi lisen juga. Kamu tetep bisa bebas ngapain aja sama musik ini. Asalkan gak kamu jual lagi aja. Dan yang paling penting, ngasih atribusi ke Jason Shaw sebagai pencipta musiknya. Oke, like, komen, dan share kalau bahasan ini ngasih kamu sesuatu yang baru. Udah tuh rekomendasinya. Aku udah coba download sih beberapa musik dari website ini. Dan berhasil, kalau kalian ada masalah atau apa gitu ya, Boleh banget komen, ntar aku bantuin deh. Dari 4 website ini, yang jelas semuanya bisa diakses secara gratis ya. Tapi perlu kasih atribusi ke penciptanya. Kecuali YouTube Audio Library sama Musopen yang punya beberapa koleksi public domain. Kalau kalian butuh musik buat perinci komersial, kalian bisa pakai koleksi yang ada di public domain ini. Atau bisa juga kalian pakai koleksi YouTube Audio Library, Band Sound, Audio Notics, sama Musopen yang gak ada elemen sisi-nya. Oke, next kita bakal bahas apa ya? Yaudah, subscribe aja lah ya kalau kalian pengen tau lebih banyak. Tapi kalau kalian ada request lain, tulis aja ya di kolom komentar. Dan buat kamu yang pengen belajar film lebih dalam dari awal banget ya, bisa banget belajar sama Bang Wan di sini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye! Sampai jumpa minggu depan.